Yang mulai daerah Bolshell Ada yang mulai daerah Bolshell Bolshell, Bolshell Memang ini yang first class Ini yang ada 9 seat aja Pakai air riba kencana Ini nanti Nanti ini dipilih Yang berangkat hari ini Sama keduanya puter balik Karena Aduh Tunggar 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 itu ekstrim banget ya Tunggar 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 ini istirahat terutamanya teman-teman disini tuh ada kayak ini di jalan yang rusak tadi kita di wilayah Konawe di Jalan Boros Kolakawolo ini jalan Boros Kolakawolo jalannya melayuk liuk kanan kiri laut tapi jalannya di Jalan Boros Kolakawolo sesampai pasir selamat menikmati Masuk wilayah Samaturul, 18 sekang-anggung wisata pantai pasir putih Masuk wilayah Samatur, 18 sekang-anggung Masuk wilayah Samaturul Masuk wilayah Samaturul selamat menikmati 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 voli ternyata nah ini kita 19-19 akhirnya beristirahat makan istirahat dulu akhirnya dari pagi berangkat baru ini kita istirahat sudah dinyalakan ini jam 9 lewat 10 menit kita istirahat di rumah makan simpatik simpatik 979 rantai baru ini adanya di rantai angin rantai baru jalan polos rantai angin kolaka ini di rantai angin kecamatan rantai angin kabupaten kolaka utara jadi ini masuknya kita di kolaka utara masih di sulawesi tenggara wah mantep banget sumpah jalur sulawesi tenggara tuh ekstrim banget ya parah ah gokil sih gokil lah gila akhirnya ngerasain semua jalur atau semua medan di setiap provinsi sulawesi ada 6 provinsi dan mungkin sultra ini salah satu yang paling ekstrim ya mungkin menurut gue yuk kita ke toilet gue aja biasa terus gak tau nih makan apa soalnya bakal lama sih berhentinya nanti rumah makan disitu kalau toiletnya ada di samping ini kondisi rumah makannya nih nasi ayam lalapan nasi ayam geprek nasi ayam kecap apa ya makannya enak ya kalau cek di google map sih sekitar 404 km lagi sampai ke rantai pautor aja jadi perjalanan masih sekitar 9 sampai 10 jam lagi sekarang ini jam setengah 10 mungkin jalan-jalan jam 10 12 12 12 12 12 12 12 13 14 15 16 18 masih pagi ya atau mungkin kalau ada kendala jam 9 baru sampai jam 10 gitu nah ini aku lagi nungguin tadi aku udah pesen apa namanya ikan goreng pas banget makan di depan bisnya temen-temen nah jadi temen-temen nah jadi temen-temen ini tadi aku pesen ikan goreng ikan patin goreng jadi tadi mau mesin yang bakar tapi gak ada katanya lagi kosong yang bakar akhirnya aku pesen goreng nah disini dapet ikan 1 terus halapannya tuh cuma apa ya kacang panjang kalau sama hidup nipis sama timun sama pakai sambal lalapan gitu sama ikan ikannya lumayan gede sepotong gitu terus disini tuh yang khas tuh pasti dapet sop bukan sop ya kayak kuah gitu loh kuah apa ya isinya bihun bihun sama kaldu gitu sih nah nasinya disini dikasih satu centongan gini ini untuk sendiri kita ngambil sendiri pakai piringnya yang disedaiin disini minumnya air putih sudah disediakan gelasnya dan satu teko gini aku ngambil sendiri tadi gitu jadi mari kita makan dulu yuk gak apa-apa disini kita mabuk ikan karena mumpung lagi di Sulawesi kalau di Jawa ikan mahal mas banget di depan bisnya makannya mari kita makan oh iya ini cuciin tangannya temen-temen nah jadi temen-temen aku tadi sudah selesai makan di rumah makan simpatik 979 ini kondisi jam berapa nih ini jam 10 nih ya temen-temen jadi tadi aku kan di dalam makan nasi ikan ya nasi ikan goreng ikannya ikan patin gitu terus pakai lalapan sambalnya tuh kayak sambal kacang ya kayak sambal kacang hampir kayak bumbu kredok gitu deh bumbu kado-kado makanya dia ibu-ibu ini menjual kado-kado juga nah tadi tuh harganya nasi sama ikan goreng itu 30 ribu temen-temen ternyata harganya sama dengan ayam geprek jadi kalau kalian menurutkan ayam geprek itu sama 30 ribu nasi ikan goreng 30 ribu untung aku tadi gak jadi ayam geprek ya makanya aku tadi mesinnya ikan goreng temen-temen tadi ikannya tuh ikan patin enak terus nasinya juga banyak aku sih tadi gak begitu banyak makan nasinya ya karena takut mual takut diaduk-aduk lagi nanti di jalanan lintas Sulawesi ini nah makanya ya oke jadi segitu tadi harganya 30 ribu buat estimasi perjalanan temen-temen kalau kalian mau coba batu tuh monga dari kendari menuju ke toraja atau sebaliknya atau dari toraja menuju ke kendari nah jadi bakal ngelewatin tanjakan tamborasi terus pantai kolaka jalurnya keren sih ya alhamdulillah aku udah merasakan jalur-jalur utama di 6 provinsi yang ada di pulau sulawesi next aku bakal kemana let's see besok dari toraja aku bakal naik apa nah toraja kan bisnya bagus-bagus ya ya pasti kalian sudah bisa nebak lah ya gitu so far enak sih tadi pembawaan drivernya tenang drivernya gak banyak ngomong terus skillnya oke intinya driver-driver sulutra ini kayaknya beda dengan ya pokoknya bedalah intinya skillnya tuh tenang terus padahal tanjakan tikungannya tuh ekstrim-extrim banget disini mungkin aku jadi tau alasan kenapa PO KT dan Ica tidak menurunkan bus besar atau tidak pakai bus besar ya salah satunya mungkin karena trayeknya ya ini aja pakai 1626 aja kayaknya tadi kegedean ya maksudnya ada titikungan patah tuh harus harus apa ya ngambilnya tuh harus harus jauh banget gitu karena gede sih ya karena panjang ya 1626 ini ya Mersi mungkin kalau yang Hinoaka gak terlalu gitu ya pokoknya mantap lah perjalanan ini cukup berkesan dan kenyang aku makan nasi ikan 30 ribu tadi di dalam rumah makan simpatik enak masakan enak ikannya pakai tepung gitu gak ikan doang dan aku gak tau kenapa kemarin juga waktu makan di pas naik raja terus nama rumah makan simpatik nah ini simpatik juga ini di rantai angin nah kita dari rantai angin menuju ke rantai pau gitu aduh aku sih ya itulah salah satu indiannya mungkin dan aku paham kalau bus-bus ini gak pakai toilet ya kalau ngelihat jalurnya tadi gimana mau ke toilet gitu loh gak kepikiran sih kayak mending nunggu datar baru minta tolong ke toilet gitu sih nah itu kita persiapan untuk berangkat lagi teman-teman dari rantai angin rantai baru atau rantai angin nah ini masih ada di kolaka utara sulawasi tenggara teman-teman jadi perjalanan masih sekitar 9-10 jam lagi dari sini atau mungkin 11-12 jam nah ini bakal ganti driver persi di sini waktu temukan 16-26 let's go persiapan berangkat jam 10 lewat 9 menit ini kita persiapan untuk berangkat lagi dari pengumangan simpatik 979 yang ada di rantai baru rantai angin kongkola kautara provinsi solawasi tenggara nah ini di balik kemudi masih Pak Anto driver utamanya yang tadi bawa dari kendari ini loh mantep kenyang kan sudah kenyang tinggal tidur kita berjalanan teman-teman seru-seru jadi nggak cuma di luar ternyata LED di depannya dalamnya juga hijau hijau jalanan mungkin paling 10 jaman malah lanjut baru beres makan jalurnya langsung dikali di lanjut lanjut terus dan ada di depan sana oh anak-anak sempat harga apa ya serius ini tanjakan yang curah banget selamat menikmati 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 selamat menikmati